Misteri kematian Munir dan munculnya Bjorka Pada September 2022, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Munir kembali ramai diperpinjangkan di media sosial Pasca munculnya sosok anonim yang bekerja sebagai peretas bernama Bjorka yang membongkar sejumlah data negara termasuk di dalamnya data pribadi para pejabat Bjorka menjelaskan bahwa dalang dari pembunuhan Munir adalah Muhdi Purwo Pranjono Muhdi memang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak keolisian pada 19 Juni 2008 Pada saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ia juga dicurigai memiliki motif sakit hati terhadap Munir Keberanian Munir untuk menyuarakan permasalahan keterlibatan Tim Mawar dalam penculikan sejumlah aktivis berdampak pada Karin Muhdi yang kala itu menjabat sebagai Kopassus Tim Mawar Akhirnya, Karin Muhdi pun sempat diperhentikan karena masalah tersebut Bjorka menjelaskan bahwa Muhdi menggunakan Polikarpus yang saat itu juga merupakan jaringan non-organic bin untuk membunuh Munir Saat itu, Polikarpus bekerja sebagai pilot di Garuda Indonesia Asalnya, saat itu mereka mengetahui bahwa Munir akan terbang ke Belanda menggunakan Garuda Indonesia Selamat menikmati Jagporte�an wisukan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sampai